Inilah kabar terbaru soal kasus Dr. Corey yang jati korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya. Dr. Corey sendiri sebelumnya sempat diberitakan kabur dari rumah dan dicari oleh suaminya, Willy Sulistio, berusia 39 tahun. Kini, hasil visum dari Dr. Corey sudah keluar. Dari hasil visum, ditemukan bekas luka memerhampir di seluruh tubuh Dr. Corey, di antaranya di bibir atas, lengan, paha, hingga pinggul korban. AKB Perio Wahyu Angoro selaku Kapolres Bogor mengatakan, hasil visum tersebut sudah bisa memenuhi syarat untuk menetapkan Willy sebagai tersangka. Luka tersebut, Katario, diduga disebabkan oleh tindakan Willy yang memukul wajah dan kepala korban dengan tangan kosong. Mengutip kompas, kam, pelaku juga sering menendang kaki. Paha, hingga menginjak leher korban. Bahkan, pelaku kerap menakut-nakuti korban menggunakan pisau. Unit pelayanan perempuan dan anak PPA Polres Bogor pun kini menggandan psikolog untuk membantu mengatasi trauma yang dialami korban. Dr. Korikini didampingi oleh seorang pendamping dari Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pidua TP2 AKBupaten Bogor, Saryuni. Mengutip Tribun News Bogor, kam, Saryuni mengatakan bahwa kondisi korikini telah membaik jika dibandingkan dengan kondisi saat awal datang meminta perlindungan. Saryuni juga mengatakan kori alami trauma dan lebih banyak diam.